Intro Pak Manots, sekarang tadi Pak Manots mengungkap kalau Kupu-Kupu Malam itu lebih horor seperti drama dan sebelumnya kan Layangan Putus itu seperti itu apakah ini lebih dari Layangan Putus? Kalau saya lihat gini tipenya drama yang menegangkan kadang drama yang menegangkan itu kayak lagi nonton film horor karena ngerinya itu benar kalau kejadian itu serem banget ini untuk saya pribadi kadang nonton drama yang tegang itu lebih mengerikan daripada nonton film horor jadi ini film Kupu Malam ada unsurnya Layangan Putus dengan beda banget tema cerita tapi ada unsur yang realitanya tuh dapet banget nah itu harapan saya bisa terjadi setelah syuting yang real bahwa itu bisa terjadi denganmu atau ada tuh di sekitar kita realitanya itu yang penting tapi konek gak sih Pak dengan cerita Layangan Putus atau beda? gak ada koneksi dengan Layangan Putus ini IP baru gak ada hubungannya sesuatu yang saya kira fresh lah sesuatu yang berbeda yang akan mereka dapet di film seris oke mengingat judulnya Pak kan Kupu-Kupu Malam identik dengan kata nakal yang itu Pak apakah akan seperti itu lebih ke sosial kehidupan Kupu-Kupu Malam? ya ini sangat judulnya ini udah disamblin apa ceritanya kan cerita malam cerita anak-anak yang terjadi ya sesuai judul saya gak mau review terlalu banyak tapi kalau lihat ini tentang kejadian nyata ya ada sekitar kita di seluruh dunia ada ini dan dan di film ini kita expose kejadian kalau ini terjadi dengan diri kita atau dengan orang yang kita kenal ya itu serem banget real ini seberapa optimis Pak Manoj yakin ini bakalan mengembarkan lah viral saya kira sih ini saya udah bayangkan ini akan viral saya udah bayangkan ini akan besar seri ini karena saya belum pernah nonton jarang banget seri seperti ini dibuat jadi dan kalau jadinya tepat ya gak berlebihan feelnya tuh harus pas jangan over saya lihat kukup malam ini punya potensi berarti kedekatan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dekat sekali Pak saya kira gini ya mungkin dekatnya tuh bukan mess bukan ini orang-orang ngalamin atau bukan ngalamin ya kita udah pernah liat lah di kehidupan kita kejadian ini nah itu yang menarik kalau ada sesuatu yang bisa terjadi di sekitar kita itu akan jadi besar tapi how to tell the story ini penting banget karakternya kayak apa itu challenge disini rencana berapa episode dan mulai tayang di WTV kapan Pak? saya gak tau mulai tayang tapi kayaknya tahun ini akan tayang kita baru mau mulai syuting besok besok ya besok mulai syuting dan mudah-mudahan tahun ini tayang mungkin 5-6 bulan kan persiapannya lama juga berapa episode total? 7 episode standar oke makasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih